Intro Salam Indonesia, Halo Pemirsa Jogja TV Dari Taman Tirtol Kasian Bantul Saya Dewi Budianti di episode kali ini akan bertemu Dengan salah satu wakil rakyat kita yang sedang beranjang sana Dalam rangka sosialisasi mitigasi bencana Seperti apa? Selengkapnya ikuti saya di anjang sana wakil rakyat Yang kemarin juga mungkin ada simulasi kebakaran Kita pastikan mungkin Bapak Ibu Guru semuanya juga pernah melakukan itu Yang mana pada siang hari ini sudah melaksanakan salah satu kegiatannya Yaitu terkait dengan sosialisasi mitigasi bencana Yang hari ini kita mengundang dari Bapak Ibu Guru Yang kalau tidak salah di bulan Februari Kita sudah mengadakan sosialisasi di 62 sekolah Kalau tidak salah dengan personil hampir di angka 500an Dulu Jawa Taman Bantul sudah mempunyai perda Kabupaten Layakana yang turunannya ke sekolah ramah anak Salah satu dokumen pendukungnya yaitu dokumen SPAB Kita juga berharap dari Bapak Ibu Guru semuanya Di samping kita punya tugas mendidik Mengajar Tapi kemampuan dari Bapak Ibu semuanya juga harus selalu ditambah Dan ditambah Termasuk salah satunya Yang terkait dengan sekolah aman genjala ini SPAB ini Meminimalisir untuk risiko yang mungkin muncul Kemudian juga untuk kemarin baru satu jenis ancaman saja Di dalam dokumen tersebut Berarti perlu ditambah terkait dengan ancaman-ancaman yang lain Kemarin sudah menyusun metrik ini Metrik risiko Mengidentifikasi ancaman apa saja yang di sekolah dan lingkungannya Nah itu perlu ditambahkan untuk ancaman-ancaman yang lain Dan juga disusun SOP-nya Itu yang paling penting Dan kemudian juga perlu diuji dokumen tersebut Dalam bentuk simulasi Minimal latihan evakuasi lah Minimal Itu rutin Setiap tahun itu Setiap tanggal 26 April Itu adalah hari kesiap-siagaan bencana Nah itu bisa diikuti oleh sekolah-sekolah Setiap tanggal 26 April Itu mengadakan Minimal itu latihan evakuasi syukur-syukur Simulasi Iya Pak Mirsa ini saya sudah sampai di Omah Jowo Yujung Taman Tirtau Kasian Bantul Kalau saya lihat nih Sosialisasi sedang berlangsung Dan sepertinya sudah ada Pak Jumakir Sekretaris Komisi ADPRD Kapupaten Bantul Jadi saya mau langsung samperin aja nih Assalamualaikum Apa kabar Pak Jumakir Sehat-sehat Alhamdulillah Ini di belakang lagi Sosialisasi mitigasi bencana ya Pak ya Tapi saya ngobrol dulu bentar Ini apa sih Pak sebenarnya acaranya Apakah rangkaian acara Program yang sudah berlangsung sebelumnya Berlanjut hari ini Atau seperti apa nih Pak boleh cerita Jadi Kabupaten Bantul itu kan sudah punya perda Kabupaten layak anak Nah ini kan akhirnya turunannya kan ke semuanya Dari kapal mewon ramah anak Terus mungkin juga kalurahan ramah anak Sampai mungkin hari ini kita mengundang teman-teman sekolah Ini kan kemarin sudah pernah kita kasih Terkait dengan sosialisasi kebencanaan juga Karena dengan Kabupaten layak anak Turunannya kan sekolah ramah anak Sekolah ramah anak itu Akhirnya kan sekolah itu harus membuat dokumen Satuan Pendidikan Aman Bencana Dan ini sudah kita lakukan di bulan Februari Jadi kita di tahun ini Di tahun ini kita membuatkan dokumen SPAB itu Itu ada sekitar 150-an sekolah 150 sekolah di Kabupaten Bantul Dan itu gabungan antara TK, SD, SMP atau apa? Apa saja Pak? Itu semuanya Dari TK, SD, SMP, negeri swasta di Kabupaten Bantul Oke SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana Bicara dulu mengenai bencana nih Pak Kalau di Kabupaten Bantul sendiri itu sepenting apa sih sebetulnya Pendidikan terkait dengan mitigasi bencana Dan apa ya Di rumah, di sekolah ini sepenting apa sebetulnya? Jadi di Kabupaten Bantul ini kan ada 9 resiko bencana Yang pernah kejadian mungkin COVID itu pernah Angin ribut pernah kebakaran pernah kan gitu Nah ini satu hal yang akhirnya Kabupaten Bantul itu Membuat perda Kabupaten layak anak ini yang akhirnya turunannya kan semua Jadi guru, guru itu karena memang di Bantul itu juga rawan bencana Guru di samping, di samping apa mendidik Punya tugas mendidik anak-anak kita Paling tidak guru juga harus diberikan materi kemampuan SDM Untuk mengamankan anak Tinggal kejadian bencana di sekolah Guru ini seperti itu gerbang begitu lah ya Pak Untuk informasi, pendidikan, keterampilan yang bisa disampaikan Kemudian ke anak-anak didiknya Sehingga mereka tahu nih Kalau tiba-tiba di sekolahan itu ada bencana Apa yang harus dilakukan? Dan itu juga bisa diterapkan di rumah sendiri dulu lah Barangkali seperti itu Nah berarti yang hadir ini adalah mereka-mereka yang waktu itu Sudah ikut mendalami materi juga ya Pak di bulan Februari Itu berapa kali pertemuan waktu itu? Kemarin sekali kegiatan itu 4 hari Jadi 4 hari dengan berbagai materi Itu ada sekitar 32 JPL kan gitu 32 JPL yang dilakukan oleh teman-teman BWD yang punya kompeten Itu yang akhirnya waktu itu Kita sudah pelatihan Dan hari ini juga Hari ini kita memberikan bantuan Walaupun tidak semua sekolah Tapi pemerintah daerah itu nanti akan membantu Salah satu peralatan kebakaran APAR Untuk sekolah di 15-an sekolah yang hadir hari ini Yang hadir hari ini ya Itu yang termasuk Kemarin dalam pembuatan dokumen Itu kan cepat Akhirnya sudah cepat selesai kan gitu Karena sampai hari ini pun juga masih ada juga Sekolah yang belum menyelesaikan Tapi insya Allah selesai kan Insya Allah selesai Sejauh ini sambutan mereka itu seperti apa sih Pak? Mereka cukup seneng ya Cukup seneng melihat kegiatan pelatihan ini Karena disamping Disamping memang ini untuk kebutuhan Ataupun kemampuan SDM Dikalau kejadian di sekolah Tapi mau tidak mau Saat teman-teman ini paham Ini juga bisa Yang utama itu kan malah untuk melindungi diri kita Dan juga keluarga kita Ini yang terpenting Saat nanti masyarakat kita Keluarga kita ini Paham terkait dengan kejadian-kejadian bencana Yang ada di Kapten Bantul Apa yang pertama kali harus dilakukan Untuk penyelamatkan Sudah Sudah menguasai kan lebih aman Jadi mereka antusias lah ya Pak Sejauh ini ya Pak Dan apakah Pak Jumakir juga melihat Betapa pentingnya ini mungkin masuk dalam kurikulum di sekolah Pak? Kemungkinan besar nanti akan kita usulkan Karena untuk anak-anak kita Untuk anak-anak ya paling tidak peralatan kebencanaan Ataupun kejadian kebencanaan Tapi terkait dengan kemampuan Ini ya yang utama gurunya kan gitu Karena kalau anak nanti 6 tahun tidak Tapi kan guru pasti punya murid baru kan gitu Dan ini yang utama itu kan Kali tidak di guru-guru kita itu yang harus dipekali itu Kita pun di Kapten Bantul Pengen kita ke depan Ya guru-guru kita di Kapten Bantul Ribuan guru ini yang guru tanggup Kita pengen membantu guru tanggup bencana di Kapten Bantul ini Guru tanggup bencana Kalau dukungan dari DPRD Kapten Bantul nih Dari wakil rakyat kita Seperti apa terkait hal ini? Ditigasi bencana Jadi kita Karena bagi kita Terkait dengan penyelamatan ini kan penting ya Penyelamatan kejadian itu kan bagi kami cukup penting Jadi kita di lembaga DPRD pasti akan selalu mendukung ya Kegiatan-kegiatan atau program dari pemerintah Terkait dengan permasalahan kebencanaan ini Kalau mengenai anggaran seperti apa Pak? Anggarannya setiap tahun pasti kita akan membantu itu dan akan lebih banyak lagi Karena mau tidak mau kan kita pengen ya sekolah Bicara sekolah hampir 500 sekolah yang ada di Kapten Bantul Ini juga harus Semua harus punya dokumennya SIPAPI kan? Iya baik Nah ini boleh cerita sedikit nih Ini sekarang Setelah acara ini Ini tuh apa saja gitu loh Pak acara hari ini Selain pemberian materi dan lain sebagainya nanti Nah ini hari ini paling tidak ya kita memberikan APAR itu Ya kemari sudah Karena APAR itu juga kita kan pengen juga Dalam perawatan itu Karena kadang kita juga selalu mengingatkan APAR itu setiap tahun harus diisi ganti Ya Karena biasanya kan Apa kadang kita punya itu kan cuma untuk tempelan Tapi kalau tidak mau kan ini sebenarnya keurus jenan Karena ini Cukup berguna Terus kita juga selalu mengingatkan Terkait dengan peremasan di sekolah Memangnya kebakaran Kebakaran kan dari konsulat restre Selain ini kan kita mau tidak mau harus Selalu mengingatkan untuk selalu ngecek itu Kalau tidak dari matanya materi itu seperti itu Baik Nah ini yang sedang berbicara ini dari BPBD Dan juga beberapa kepala-kepala sekolah Dari berbagai sekolah di Kapten Bantul Mungkin nanti di segmen selanjutnya Saya juga akan berbincang dengan mereka juga ya Pak Tetap bersama kami pemirsa Hanya di Anjang Sanak Wakil Rakyat Ada 9 potensi Anjang Sanak Wakil Rakyat Yang pertama adalah gempa bumi Jadi ini untuk penambah pengayar Apa namanya Ilmu saja ini Bapak Ibu Kemudian yang kedua ada tsunami Yang tsunami kalau Bapak Ibu Wilayahnya tidak berada di tiga kapal newat Itu kan bertumbuh tenang-tenang sama Terus ada abrasi Gelubang ekstrim Gelubang ekstrim Ini ada abrasi Terus berikutnya Yang berkaitan dengan iklim Ada kebakaran Ada kebakaran Kalau kemarin sudah mengejar kebakaran Lalu sudah Terus ada Bajir Ada tangan loksor Ini musim penghujan hidromat Kemudian ada Angin kecang Angin kecang Terus ada Epidemi dan rabat Kemudian Satu lagi Keringan Ini ada Sembilan Nah Sembilan ini Tidak semuanya ada di Wilayah kita Di wilayah sekolah Di wilayah kelurahan Di wilayah rumah Tempat tinggal kita Tidak 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 Selalu sama Tapi tadi Jadi kemarin kan juga Sudah didampingi Untuk mengenal Karakteristik ancaman Jadi Ketika Bapak Ibu Akan mengkaji Setiap ancaman Tadi Ya Tentunya juga Mengenali lagi Karakteristik ancaman Dari masing-masing Ini Potensi ancaman Tadi Jadi kalau kemarin Baru kefokus Kebakaran Jadi Mengenali Ciri-ciri Tanda-tanda kebakaran Kalau Bapak Ibu Akan mau Upgrade Dokumennya Kemudian menambah Ketika Bapak Ibu Berarti harus Tahu tentang Karakteristik Ketika Bapak Ibu Bagaimana Kita akan Mempercepat Melakukan Percepatan Agar Satuan Budikan Yang ada di Kabupaten Bantul Itu bisa Menjadi Aman bencana Jadi Kita mencoba Beberapa Apa Sebenarnya Alhamdulillah Sampai Dekati Sampai hari ini Sudah melebar Sampai ke Taman Kanak-kanak Kelompok Bermain Dan SPS Sudah melebar Kesana Dengan Metode Yang kemarin Kita Uji Cobakan Dengan Semua Berulang Kali Selalu Menyampaikan Kenapa Kita Maksudnya Ke dunia Pendidikan Karena Bagaimanapun Yang namanya Dunia Pendidikan Investasi Yang paling Bagus Untuk Kita Membangun Budaya Sadar Ya pemirsa Kembali lagi Di Anjang Sana Wakil Rakyat Di segmen Sebelumnya Kita udah Ngobrol-ngobrol Dengan Pak Jumakir Kita sepakat Bahwa guru Ini menjadi Pintu Gerbang Kita bersama Yang untuk Memberikan Informasi Edukasi Termasuk Pentingnya Mitigasi Bencana Ini Penyelamatan Diri Begitu ya Bagaimana Untuk bisa Diinformasikan Kepada Anak-anak Didiknya Dan juga Untuk keluarga Di rumah Juga Nah ini Bersama Kita Sekarang Sudah ada Narasumber Lainnya Bu Indung Apa kabar Assalamualaikum Bu Waalaikumsalam Alhamdulillah Bu Indung Bula cerita dulu nih Bu Indung ini Kepala Sekolah Dari Sekolah Mana sih Oke baik Perkenalkan Saya Indung Diri Semawati Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Taman Tirto Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Taman Tirto Berarti Sekarang ini kan Sedang mengikuti Sosialisasi Mitigasi Bencana Tapi termasuk juga Menjadi salah satu Peserta Materi Diklat Waktu Bulan Februari Boleh cerita-cerita dulu nih Bu Waktu bulan Februari Kemarin Materi yang didapatkan Itu apa saja Oke baik Alhamdulillah Di bulan Februari Itu Kita mendapatkan Kesempatan Ini dari BBBD Yang Dibantu Oleh Banyak Teman-teman Yang ada Di Lingkungan BBBD Kabupaten Bantul Dan diantaranya Kami Dari SD Muhammadiyah Taman Tirto Itu mendapatkan Kesempatan Untuk mengikuti Pelatihan SPAB Nah Ini sangat Bermanfaat Bagi kami Karena membuka Pengetahuan Bagaimana kita harus Menghadapi Bencana yang ada Dari kegiatan itu Kita mengirim Delapan guru Yang menjadi Apa istilahnya Menjadi Nanti peserta Peserta pelatihan Itu Untuk memberikan Apa Ilmunya Nanti kepada Teman-teman Yang lain Dan kemudian Juga memberikan Pengetahuan kepada Anak-anak Dan khususnya Nanti Dilanjutkan lagi Kepada orang tua Wali murid Nah di pelatihan Itu Banyak hal Yang bisa kami Tangkap Karena memang Saat ini Bencana Atau istilahnya Hal-hal yang kurang Tidak Kita tidak Ingin Itu ternyata Banyak sekali Yang memang Penanganan-penanganan Yang benar Itu Kita secara detil Memang belum bisa Nah Alhamdulillah Dengan pelatihan itu Kita dari SD Muhammadiyah Taman Tito Bisa membuka Pengetahuan itu Untuk sedikit Bisa mendapatkan Hal yang benar Bagaimana menangani Bencana Mungkin bisa disebutkan Satu saja Yang sebelumnya Mungkin bahkan Kita tidak tahu Tapi jadi tahu Dari materi itu Ya baik Yang kemarin itu Pada Bencana kebakaran Dari kebakaran itu Ketika kita Menghadapi Apa namanya Api Api di Kompor Atau gasnya itu Ketika kita tidak tahu Pasti kita akan Menutup apinya Betul Padahal ketika Di pelatihan itu Ada cara-cara Atau trik Yang memang harus Seperti ini dilakukan Harus dari mana Arahnya Kemudian melihat Anginnya Dari mana Itu harus kita sesuaikan Karena kalau tidak Disesuaikan Maka apinya itu Nanti akan mengenai Diri kita sendiri Nah itu perlu Juga kita Apa kita TNI Juga kita Istilahnya Ketahui Benar bagaimana Cara yang benar Untuk Penanganan pertama Pertama pada Sebuah kebakaran Dimanapun itu Karena kebakaran Kan bermacam-macam Ada yang di kompor Itu yang kompor Apalagi Kalau misalnya Di listrik Itu kan Juga harus bagaimana Itu juga Ada Nah mungkin Itu di kebakaran Itu Memang kami Kemarin Pertama harus Tahu Bagaimana Cara Apalagi Ini kaitannya Dengan kompor Biasanya Ibu-ibu Yang ada di dapur Ya Pak Jumakir Tadi juga Di pemaparan Sudah sempat menyebutkan Cek dulu juga Kompor Listrik Air Dan sebagainya Ada pesan Tidak tambahan Dari Pak Jumakir Barangkali Sebenarnya kan cukup penting Bicara kebencanaan Yang selalu mengikuti Kita kan Termasuk Salah satunya Kebakaran Dan Kalau tidak Paham Ya Upamali Kita bicara Kebakaran Dari api kecil Yang akhirnya Kita tinggal lari Akhirnya Jadi besar Tapi Kalau pasarkan Paham Sebenarnya Mematikan Kompor Kebocoran gas Itu kan mudah Tapi pasti Masyarakat kita Saat ada Kebakaran Ada api Itu yang utama Pasti yang dicari Air sih Gebiur Masa orang jauh Digebiur Terkadang Digebiur Dengan air Itu kan Malah tambahan Membesar Termasuk Tadi Pak Jumakir Menyebutkan Pintu arah Bukanya Harus keluar Yang benar Dari sekarang Ini kan Lihat aja Rumah kita Pasti Pintu Itu kan Pasti Bukanya Kedalam Kalau ke dalam Kalau kita lari Mau di Tapi Tidak mungkin Akan jebol Ini kan Satu hal Yang sebenarnya Penantuan kita Juga Dan ini Tidak banyak Yang Masyarakat Memahami Itu Makanya Dengan Kapubacan Tadi Sampaikan Dengan Sudah Ada KLA Ya Turun Nanya Semua Kita pun Juga Pengen Keluarga Kita Tangguh Bencana Saat Keluarga Kita Tangguh Bencana Ada Bencana Apapun Aman Karena Masyarakat Kita Tangkut Subfit Itu kan Bukan Karena Bencananya Tapi Karena Jatuh Karena Ketidaktahuan Bagaimana Menghadapi Bencana Itu Apakah Sudah Juga Disosialisasikan Kepada Anak Murid Anak Didik Dan Juga Wali Murid Bu Sejauh Ini Untuk Saat Ini Setelah Pelatihan Di Bulan Februari Sudah Setelah Pelatihan Empat Hari Kemudian Masih Bersama Dengan Tim BBBD Dan Kita Buat In Bantuk Itu Kita Bersama Simulasi Bersama Warga Sekolah Tapi Belum Dengan Orang Tua Dan Sampai Sekarang Kita Sedang Sosialisasi Mitigasi Bencana Tanggapan Ibu Terkait Acara Ini Seperti Apa Apalagi Nanti Ada Pembagian APAR Juga Bagaimana Tanggapan Anda Pelatihan Seperti Ini Sangat Bermanfaat Karena Tetap Membuka Pengetahuan Seperti Kalau Yang Kemarin Baru Kita Sosialisasikan Pada Peserta Didik Dan Warga Sekolah Atau Istilahnya Bapak Ibu Guru Nah Ini Juga Perlu Kita Sampaikan Pada Orang Tua Nah Ini Juga Nanti Seperti Tadi Pangantikan Dari BBBD Bahwa Orang Tua Pun Juga Harus Diberikan Pengetahuan Bagaimana Menghadapi Bahaya Atau Istilahnya Bencana Yang Ada Khususus Disamping Anda Ini kan Wakil Rakyat Mungkin Kedepan Ada Kebutuhan Apa Atau Ide-ide Mungkin Dari Ibu Inung Kedepan Yang Memang Penting Untuk Dilakukan Sebagai Bagian Dari Keberlanjutan Program Ini Silahkan Disampaikan Dari Kami Kepada Bapak Jumakir Mungkin Kegiatan Seperti Ini Masih Terus Harus Dilanjutkan Karena Kita Baru Sampai Pada Siswa Dan Guru Mungkin Nanti Masih Menuju Ke Orang Tua Yang Itu Nanti Akan Bisa Memberikan Sebuah Kenyamanan Pada Sekolah Khusus Jadi Dimana Ketika Kita Melakukan Pelatihan Dan Ini Juga Mendukung Program Pemerintah Yang Menjadi Kabupaten Layak Anak Dan Ini Benar-benar Akan Ketika Semuanya Tergabung Atau Semuanya Mendapat Pengetahuan Yang Benar Maka Akan Bisa Menjadikan Benar-benar Sekolah Yang Memang Layak Anak Anggapan Dari Pak Jum Akhir Silahkan Jadi Kami Bagian Dari Pemerintah Yang Menerima Aspirasi Dari Seluruh Masyarakat Insyaallah Kita Akan Out Terkait Dengan Program Program Ini Dengan Anggaran Ini Kita Pasti Akan Membantu Karena Memang Di Samping Sekolah Sekolah Juga Pasti Nanti Kedepan Kita Akan Menyusur Sampai Ketingkat Dusun Kita Di Kabupaten Bantul Sudah Ada 7 Pes Dangkar Ini pun Mulai Akhir Tahun Ini Di Perubahan Kemarin Kita Juga Menghargikan Nanti Terkait Sosialisasi Di Masing Dusun Kita Sudah Melakukan Itu Karena Memang Cukup Berbahaya Dan Di Kabupaten Bantul Kita Sampaikan Di Tahun 2022 Kemarin Kejadian Kebakaran 134 Sampai Ini naiknya hampir Diangkat 200% Lebih Ini kan Cukup Berbahaya Ini jangan Harus Kita Sampaikan Kepada Masyarakat Di Kabupaten Bantul Biar Sama-sama Pemahaman Dan Nanti Endeknya Kebakaran Bantul Akan Menurun Bencana Bisa Terjadi Kapan Saja Untuk Itu Sosialisasi Juga Tidak Bisa Berhenti Sampai Disini Ini Harus Menjadi Program Yang Terus Berlanjut Kita Juga Pengen Ngobrol-ngobrol Nanti Dari Perwakilan BPPD Di segmen Selanjutnya Pemirsa Kita bersama Mami Dianjang Sana Wakil Rakyat Anda Kembali Dianjang Sana Wakil Rakyat Pemirsa Bersama Bersama Dengan Saya Sudah Satu Narasumber Lagi Pus Dalop BPPD Bantul Mas Nur Eta Effendi Mas Eta Apa kabar Assalamualaikum Kita Ngobrol-ngobrol Lagi Masih Terkait Dengan Mitigasi Bencana Sosialisasi Sudah Dilakukan Hari Ini Dengan Para Kepala Sekolah Di Kabupaten Bantul Beberapa Yang Tadi Sudah Menerima APAR Juga Tapi Sebetulnya Saya Mau Mendengar Dulu Mungkin Pemirsa Pengen Tahu Langsung Dari Mas Eta Melihat Dari Kabupaten Bantul Sendiri Sebenarnya Potensi Bencana Serawan Apa Disini Begitu Kalau Terkait Dengan Kerawanan Bencana Kabupaten Bantul Kan Di Bantul Ada 9 Ancaman Bencana Yang Sudah Masuk Dalam Dokumen Rencana Penanggulan Bencana Dan Sudah Disepakati Bersama Sama Kemudian Dari 9 Ancaman Bencana Persempit Lagi Di Tingkat Sekolah Di Sekolah Mempunyai Ancaman Bencana Ada Yang 9 9 Ada Kemudian Ada Yang 7 6 5 Dan Sebagainya Tergantung Dari Ancaman Bencana Di Sekolah Itu Yang Disusun Kemudian Di Identifikasi Kerentanannya Kapasitasnya Kemudian Dianalisa Risikonya Kemudian Disusun Untuk SOP Ancaman Tertinggi Disitu Nanti Output Dari Kegiatan Untuk SPAB Itu Untuk SOP Sepenting Apa Sejauh Menurut Mas Eta SPAB Ini Karena SPAB Ini Menjadi Acuan Untuk Menyusun Penanggulan Bencana Di Sekolah Karena Memang Di Sekolah Itu Banyak Aset Sekolah Disitu Kemudian Aset Sekolah Perlu Dilindungi Disitu Jadi Ketika Nanti Ada Ancaman Bencana Kemudian Ancaman Bencana Datang Kita Perlu Menyelamatkan Siswa Maupun Seluruh Warga Sekolah Yang ada Disitu Jadi Sangat Penting Ini Ini Yang Pesertanya Banyak Sekolah Sekolah Di Kabupaten Bantul Mengingat Sekarang Ini Kita Sudah Semakin Maju Dalam Hal Teknologi Bagaimana Kemudian Bisa Men Sinergikan Mereka Untuk Agar Program Ini Lebih Efektif Lebih Efisien Apakah Ada Dukungan Dari Teknologi Untuk Mereka Kalau Terkait Dengan Dukungan Tentu Penyelenggaraan SPAB Sendiri Dari Pak Jumakir Sudah Memberikan Dukungan Yang Sangat Baik Dan Ini Untuk Seluruh Sekolah Sebenarnya Jadi Dengan Adanya Dukungan Dari Komisi ADP Akhirnya Penyelenggaraan SPAB Ini Bisa Terwudu Cukup Cepat Karena Saya Dengar Ada Aplikasi Khusus Mas Eta Bisa Diceritakan Aplikasi Ini Apa Gunanya Untuk Program Ini Terus Berlanjut Dan Seperti Apa Juga Penggunaannya Ada Aplikasi Yang Memang Sudah Disediakan Dari Pusat Dari BNBP Ada Inaris Personal Itu Bisa Di Download Di Playstore Kemudian Terkait Dengan SPAB Disitu Ada Menu Khusus Untuk Melakukan Evaluasi SPAB Itu Nanti Di Dalam Aplikasi Tersebut Itu Untuk Mengetahui Seberapa Kemampuan Sekolah Tersebut Untuk Mewujudkan Satuan Pendidikan Yang Aman Bencana Kan Ada Tiga Pilar Satu Pilar Dua Pilar Tiga Itu Bisa Di Isi Oleh Pihak Sekolah Kemudian Nanti Akan Diketahui Kemampuan Sekolah Untuk Mewujudkan Satuan Pendidikan Aman Bencana Tanggapan Tanggapan Dari Pak Jumakir Barangkali Ini Sudah Ada Aplikasinya Juga Inaris Silahkan Jadi Mau tidak Mau Di era Perkembangan Digital Ini memang Harus Apapun Terkait Dengan Dokumen Sekarang Mungkin Tertulis Tapi Kedepannya Pasti Harus Aplikasi Terkait Dengan Itu Sekarang Faktanya Real Di Kabupaten Bantul Kan Sudah Ada Terkait Pengurusan Akte Kelahiran Kematian KTP KTP Sekarang Ini Kan Dibantul Sudah Sudah Mulai Untuk KTP Digital Ini Satu Sama Terkait Dengan Sekarang Ini Dibantul Sudah Menentapkan Kabupaten Layakan Turunannya Ke sekolah Ramah Anak Ya Pasti Nanti Dari Kementerian Kedepannya Semua Pasti Di era Digital Dengan Dokumen Aplikasi Itu Dari PPBD Dengan Wakil Rakyat Tentu Selama Ini Sudah Harapan Anda Mungkin Yang Ingin Disampaikan Ke Pak Jumakir Barangkali Tentu Dengan Yang Sudah Berkolaborasi Kedepan Kami Ingin Tetap Berkolaborasi Agar Pelaksanaan Untuk Mewujudkan Satuan Pendidikan Di Kabupaten Bantul Ini Bisa Terlaksana Secara Menyeluruh Jadi Dari Berbagai Tingkatan Baik TK KB SD Maupun Pada Tingkat SMP Di Kabupaten Bantul Ini Bisa Keseluruhan Terwujud Untuk Satuan Pendidikan Aman Bencana Dari Pak Jumakir Ke Mas Eta Sebagai Perwakilan Dari BPP Bantul Dan Para Guru Di Kabupaten Bantul Silahkan Jadi Kedepan Pasti Karena Memang Ini Sudah Menjadi Kewajiban Dari Pemerintah Dengan Apa Adanya Beberapa Resiko Bencana Di Kabupaten Bantul Dan Ini Menjadi Tanggung Jabita Bersama Terkait Dengan Sosialisasi Kemampuan Ataupun Apa Ini Kan Sampai Sampai Ketingkat Bawah Sampai Ke Masyarakat Kita Kalau Masyarakat Kita Sudah Tersosialisikan Terkait Dengan Kebencanaan Ini Mereka Menjadi Tangguh Bencana Ya Kita Clear Jadi Mau Tidak Mau Dengan KLA Ini Ini Mau Tidak Mau Semua Sampai Mungkin Di Kapanewon Ramah Anak Kalau Rahan Ramah Anak Dan Saat Memang Ini Memang Harus Setiap Tahun Harus Sama-sama Kita Dukung Biar Sama-sama Kedepan Terkait Dengan Permasahan Bencanaan Di Kapten Bantul Masyarakat Kita Sudah Tangguh Bencana Ya Kalau Ada Sesuatu Bencana Pasti Akan Semakin Mengurangi Risiko Yang Maling Fatal Tentu Saja Sosialisasi Pelatihan Sudah Dilakukan Kedepan Masyarakat Masyarakat Terus Artinya Tidak Akan Terjadi Bencana Walaupun Itu Tidak Mungkin Tapi Kesiapan Kita Untuk Menghadapi Sudah Semakin Mampu Tapi Kalau Terjadi Call Centernya Harus Kemana Masyarakat Di Kabupaten Bantul Ada Call Center Khusus Bantul Siaga Untuk Call Centernya 112 Itu Gratis Bebas Pulsa Bebas Paket Data Jadi Bisa Digunakan Di Wilayah Kabupaten Bantul Ketika Terjadi Kondisi Kedulatan Bisa Menghubungi Itu Karena Memang 112 Jadi Yang Bisa Dilaporkan Itu Tidak hanya Terkait dengan Kebencanaan Saja Tapi Terkait dengan Kriminalitas Kemudian Daulat medis Juga bisa Dilaporkan Disitu 112 Dicatat ya Pemirsa Ini menjadi Akhir dari Perbincangan Kita Terima kasih Atas ilmu Dan informasinya Mas Seta Pak Jumakir Terima kasih Waktunya Mudah-mudahan Lancar dan sukses Selalu Kedepannya Saya Dewi Budianti Undur diri Pemirsa Terima kasih Anda sudah Bersama kami Di Anjang Sarawakil Rakyat Sampai Jumpa Sampai jumpa